Selamat pagi Bapak Ibu Guru Pembimbing dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan mutasi virus COVID-19 dan cara penjagaannya di Jawa Barat oleh kelompok 2-12-2 yang dibimbing oleh Ibu Hidayu Dewi Susiani. Nama saya Ferdinand Sonjaya, absen 12. Saya Alexander Giovanni, absen 1. Saya Alphonse Aduchandra, absen 3. Saya Angelique Rishwana Tania, absen 4. Saya Dea Emanuele, absen 9. Saya Haridah Kemawan, absen 13. Saya Jennifer, absen 15. Saya Netanya, absen 20. Kita akan membahas bab 1, pendahuluan. Pertama yang kita akan bahas adalah latar berakang. Pada akhir tahun 2019, ditemukan virus yang mematikan di Wuhan, China. Virus ini bernama COVID-19. Pada awal tahun 2020, virus ini menyebar hampir di seluruh wilayah China. Dan pemerintah sampai menentu semua aktivitas. Pada Maret 2020, virus ini mulai menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Umumnya ada tiga gejala yang menandakan virus ini, yaitu demam, batu kering, dan sesak nafas. Ada juga beberapa gejala lain, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas. Umumnya gejala ini itu muncul dua hari sampai dua minggu. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya dengan cara memakai hand sanitizer bila perbekian keluar, dan juga harus mencuci tangan sesering mungkin. Dan juga bisa dengan sinar UV untuk mensterilisasi. Oleh karena penyebaran yang luas, WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi. Sehingga banyak negara yang melakukan lockdown. Karena pandemi di Indonesia ini sudah berjalan kira-kira delapan bulan, yang akhirnya menganggu hampir semua aspek atau bidang yang ada di kehidupan ini. Contohnya, ekonomi di Jawa Barat sampai merosot ke posisi minus 5,9 persen menurut Presiden Joko Widodo. Sehingga kita harus mencegah virus ini di segala bidang, dan bidang yang akan kita bahas adalah kimia, biologi, fisika, dan juga matematika. Sekarang kita akan membahas tentang lumusan masalah. Ada dua di lumusan masalah ini, yaitu bagaimana perkembangan COVID-19 di Jawa Barat, yang kedua adalah bagaimana cara mencegah virus COVID-19. Setelah itu ada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Jawa Barat, yang kedua adalah untuk mengetahui cara-cara penjagaan COVID-19 yang paling efektif. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang manfaat, yaitu masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat mengetahui cara-cara mencegah virus COVID-19 yang paling efektif, sehingga tidak merasa kebingungan menghadapi virus ini. Kedua, secara menyeluruh memiliki gambaran kepada seluruh masyarakat Jawa Barat tentang betapa berkembangnya COVID-19 di Jawa Barat. Ketiga, sebagai bahan referensi kepada penelitian lain. Dan keempat adalah sebagai referensi kepada adik kelas dalam pengembangan ilmu ini. Menurut salah satu dosen program matematika di ITB, tim menggunakan model Richard Curve menggunakan data kasus di Indonesia. Model Richard, kata dia, sesuai dengan kajian kelompok pemodal tahun Indonesia, secara matematik ditemukan bahwa model Richard Curve Korea Selatan adalah yang paling cocok untuk disandingkan dengan data kasus tertapur COVID-19 di Indonesia. Ini sesuai jika dibandingkan dengan model yang dibangun dari data negara lain. Ini adalah contoh rumus untuk menghitung berapa pasien COVID-19. NH adalah jumlah kasus per hari. P adalah peluang orang yang bertemu pasien COVID-19. R adalah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Rumusnya adalah delta NH semenangan NH kali R kali P. Untuk bidang fisika, hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan sinar UV untuk sterilisasi dan sinar UV yang membunuh virus dan bakteri. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah keuntungan dari sinar UV itu sendiri. Yang kedua adalah efek penggunaannya. Yang ketiga adalah sinar UV sebagai pembelajar efektif. Dan yang keempat, sinar UV sebagai pembunuh virus. Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh kuman udara dengan panjang gelombang antara 220 hingga 290 nanometer. Dan radiasi yang paling efektifnya itu adalah 253,7 nanometer. Salah satu sifat sinar UV adalah daya penetrasinya yang sangat rendah. Selapis kaca tipis pun sudah mampu menahan sebagian besar sinar UV. Oleh karena itu, sinar UV hanya efektif untuk pengandalian mikroorganisme pada permukaan yang terpapar langsung oleh sinar UV. Atau mikroba berada di dekat permukaan medium yang transparat. Bakteri dapat terbunuh dengan penyinaran sinar UV dan sinar-sinar ionisasi. Bakteri yang berada di udara atau di dalam ruangan suatu benda yang terpapar sinar UV akan mati. Sekarang kita akan membahas tentang sudut pandang di bidang kimia. Yang pertama kita akan membahas adalah sabun. Pertama itu kita akan mengenal sabun. Sabun adalah pembersih bagi kita. Sabun banyak menggunakan, mengandung campuran surfaktan, zat pengemulsi, kopilomer, zat perwarna, dan parfum. Nah yang membuat membunuh kuman itu adalah surfaktan. Surfaktan terdiri dari ekor dan juga kepala. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Ada struktur melukor dari surfaktan dan juga di bawahnya itu yang biru adalah kepala, yang merah adalah ekor. Sabun yang ditemukan di surfaktan kebanyakan memakai bahan di sana. Keseluruhan aktivitas pembersih itu dikaitkan dengan sabun sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sabun mengandung bahan yang dapat melakukan permukaan. Kedua adalah monomer sabun menyerap kotoran dan partikel virion. Ketiga adalah kebanyakan sabun memiliki pH 9-10. Dan keempat adalah larutan sabun memiliki tegangan permukaan yang lebih rendah daripada kebanyakan larutan berair. Selanjutkan ke alkohol. Untuk alkohol ini menjadi salah satu opsi yang juga yang paling efektif untuk mencegah virus selain mencuci tangan dengan sabun. Alkohol ini salah satu opsi yang paling banyak juga digunakan oleh masyarakat karena mudah di bawah kemana-mana dapat diproduksi rumahan dan pengganti apabila kesulitan mencari tempat mencuci tangan di tempat umum. Alkohol ini terbagi menjadi dua bagian. Ada ABHS dan NABHS. ABHS itu Alkohol Based Hand Sanitizer dan NABHS itu Non-Alkohol Based Hand Sanitizer. ABHS ini penggunanya lebih banyak dibandingkan pengguna NABHS. Karena sesuai dengan anjuran WHO juga pada tanggal 30 Januari 2020 ketika virus COVID ini ditetapkan sebagai pandemi. Kandungan ABHS itu minima mengandung etanon 60% hingga 95%. Karena sesuai dalam kandungan tersebut sudah terbukti signifikan untuk mencegah infeksi mikroba. Dan tentunya ada kandungan-kandungan lain seperti hidrogen peroksida atau isropropyl alkohol atau glisero. NABHS itu kandungannya tidak berbeda jauh dengan ABHS namun tidak mengandung etanol. NABHS yang terbaru ini diciptakan mengandung 14% etanol namun pengaplikasiannya masih dalam volume yang kecil dalam masyarakat. Selanjutnya pada sudut pandang biologi. Dalam sudut pandang biologi kita membagi menjadi dua yang pertama tentang mutasinya dan kedua tentang struktur. Kalau tentang mutasi kita menjelaskan tentang jenis mutasi yang terjadi pada COVID-19 dan kedua tentang struktur perubahan yang terjadi pada X109 dan X166. Kalau mutasi itu sendiri adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Jenis-jenis mutasi sendiri itu ada lima. Yang pertama itu tentang jenis mutasi titik, kedua aberasi, ketiga aneopoidi, keempat aneosomni, dan kelima, delesi duplikasi inversi. Dan ini adalah video singkat tentang struktur luar virus COVID-19. This is SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Despite that, it has mutated, and it will continue to mutate. But that's not as scary as it sounds. Replicate themselves. They have to hack into another organism's cells and use their machinery to make new copies. Here's how that process works. The virus will let its genetik material free into the cytoplasm of the cell. And then when that genetik material encounters, it's called a ribosome. The ribosome reads the virus' blueprint and starts building a new virus. And it'll read it three nucleic acids at a time. So we call it a codon and there are always three nucleic acids. And a combination of three nucleic acids corresponds to a single amino acid. String those amino acids together. And that's what creates the protein. But occasionally, the wrong nucleic acid will get added to the chain. This can sometimes, but not always, lead to changes down the line, making that offspring virus slightly different from its parent. Each amino acid or combination of amino acids is responsible for defining some characteristic of the virus. Things like its shape, how infectious it is, what kind of organism it infects, and the types of cells it targets. So a mutation, or more likely multiple mutations, has the potential to change any of those things. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa metode penelitian. Di sampel penelitian yang kami gunakan, menggunakan metode kualitatif yang mengkaji dan menganalisis data penyebaran virus COVID-19 dan dokumen-dokumen yang mengenai pencagahan virus COVID-19 itu sendiri. Lalu selanjutnya, akan membahas mengenai pempulan data. Yang kami gunakan adalah data sekunder. Kenapa disebut data sekunder? Karena kami mengolah dan mengkaji data primer yang kami dapatkan dari Google Cendikia. Kami menggunakan Google Cendikia karena berisi dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan isinya. Dari Google Cendikia ini, kita mencari tentang mutasi untuk bidang biologi, bidang fisika itu mengenai sinar UV, pada kimia mengenai hand sanitizer dan sabun, lalu pada bidang matematika kami mencari dan mengolah informasi tentang jumlah pasien COVID-19 yang terjangkit. Lalu dilanjutkan dengan bab 4, analisis dan pembahasan. Dapat kita lihat sisi COVID-19 Indonesia pada tanggal 25 April sampai 5 Oktober 2020. Bisa kita lihat grafiknya, bahwa pada tanggal 5 Oktober sudah ada penambahan sekitar 3.622 kasus, yang mana sebelumnya sudah terdapat 311.000 kasus. Pada hari itu juga sudah ada sekitar 236.000 orang yang sembuh, dan yang meninggal dunia sudah ada sekitar 11.374. Kita lihat pada tanggal 5 Oktober 2020 jumlah kasus COVID-19 di beberapa provinsi Indonesia. Seperti di Jakarta, sudah terdapat 79.872 kasus, Jawa Timur 45.135 kasus, Jawa Barat 24.402 kasus, dan seterusnya. Ini adalah peta zonasi COVID-19 Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2020, yang di mana lambang merah menunjukkan resiko tinggi, lambang oran melambangkan resiko sedang, lambang kuning resiko rendah, hijau muda tidak ada kasus, dan hijau tua tidak terdampak. Dapat kita lihat total kasus COVID-19 di Jawa Barat pada tanggal 5 Oktober 2020, yang di mana pada tanggal 5 Oktober ini sudah terdapat 24.402 kasus, dan yang sembuh sudah sekitar 14.927 kasus, dan yang meninggal sudah ada 495 orang. Menurut Lituan Kamil, ada 4 daerah yang sudah terkena zona merah di Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi. Dapat kita lihat peta zonasi COVID-19 Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2020, dengan keterangan seperti peta zonasi sebelumnya. Nah, pada tanggal 6 Oktober 2020, tersebar berita dari berita pikiran rakyat, bahwa Bandung memasuki zona merah. Dapat kita lihat berita-beritanya. Contoh perhitungannya, kasus di mana tidak social distancing. Pada kali ini, rumus ini akan dipakai dengan yang diketahuinya orang sekitar bertemu pasien COVID-19 itu sekitar 1 hari dalam 60 orang. Dan yang ditanya itu pada hari ke-13nya. Dapat kita lihat hasilnya itu sekitar 29.192 orang. Sedangkan, kalau orang yang menggunakan social distancing, akan menghasilkan sekitar 379 orang. Dapat kita lihat dari perbandingan kedua kondisi ini. Yang dimana jika kita melakukan social distancing, akan lebih sedikit kemungkinan penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Selain itu juga, kita dapat melakukan anjuran pemerintah, seperti cuci tangan, pakai masker, olahraga, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke bidang fisika. Fisika yang dimaksud ini adalah, scenario V itu dapat membunuh virus. Nah, scenario V ini bisa digunakan untuk membunuh virus. Hal ini didapatkan dari penelitian yang kami dapatkan. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental. Sample yang digunakan berupa uang lipat yang diambil oleh bakteri dan ditumbuhkan pada media. Sehingga didapatkan tiga kelompok. Kelompok pertama yang tanpa perlakuan, yang kelompok kedua dengan perlakuan alkohol 70 persen dan kelompok ketiga dengan penyindahan sinar UV selama 10 detik. Hasilnya, dalam jumlah unit pembentuk koloni yang sampel tidak diperlakukan apa-apa menghasilkan 419 CFU. Yang tidak yang dengan penambahan alkohol 70 persen menghasilkan 4 CFU. Dan yang penyindahan sinar UV selama 10 detik menghasilkan 150 CFU. Jadi, sinar UV juga dapat secara efektif membunuh virus walaupun tidak secara efektif alkohol. Namun, sinar UV ini dapat digunakan untuk mensterilisasi benda-benda yang tidak dapat dijangkau oleh alkohol. Salah satu contoh-contohnya itu adalah alat-alat perlindung diri ataupun alat-alat elektronik yang dimana benda-benda tersebut tidak dapat dibersihkan atau disterilisasi oleh alkohol. Contoh salah satu contohnya adalah alat-alat makan yang sering kita gunakan. Alat-alat makan ini mungkin saja ada virus yang menempel di alat-alat makan tersebut. Dengan pembersihan dan sterilisasi dengan sinar UV, maka virus-virus yang menempel di alat-alat makan tersebut dapat hilang atau mati. Namun, perlu diingat juga bahwa sinar UV ini tidak boleh dipaparkan ke manusia. Hal ini dikarenakan karena pemaparan virus kepada bakteri dan virus yang dapat merusak dalam tubuh virus tersebut. Penyelan pemaparan ke tubuh manusia juga akan sama halnya dengan penyelan ke virus dan bakteri itu yang dimana dapat merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, penyelan sinar UV ini hanya boleh dipaparkan langsung ke benda-benda mati saja. Sekarang kita akan lanjut ke bidang kimiae, yaitu tentang sabun. Mengapa sabun bisa memenuhi virus? Bisa dilihat dari gambar tersebut, setelah penambahan surfaktan, terjadi reaksi antara molekul yang ada di surfaktan dan virus tersebut. Pada konsentrasi rendah, surfaktan akhirnya akan membentuk bulatan teratur dan menganggu struktur membran yang ada di membran virus. Sementara bisa surfaktan tetap sebagai monomer. Bisa dilihat di gambar tengah, sebelah kiri, dan sebelah kanan. Ketika konsentrasi surfaktan sampai CMC, akhirnya mereka membentuk misal campuran antara lipid dan juga surfaktan. Di atas CMC, misaliasi selesai dan lapisan campuran tadi sepenuhnya dilalutkan surfaktan, dan akhirnya komponen virus mengalami disintegrasi dan terlalut oleh surfaktan dan tersapu dengan air. Bisa dilihat di gambar paling bawah. Nah, efek air dalam mencuci tangan dengan sabun. Mengapa air bisa membantu dalam mencuci tangan? Yang pertama itu karena air bisa membentuk membantu membentuk bulatan dari surfaktan tersebut. Yang akhirnya surfaktan tersebut, kalau membentuk bulatan, akan membunuh si virus tersebut, struktur dari virus tersebut. Bisa dilihat dari gambar ini. Terima kasih telah menonton! Washing your hands with soap is possibly the simplest way to flush pathogens down the drain. Soap molecules can interact with pathogens, such as coronavirus, leading to their destruction. Each soap molecule has two parts. The head is hydrophilic, which means it likes to interact with water, while the lipid tail is hydrophobic, which means it wants to get away from water to find similar water-avoiding particles. This is the basis of how soap works. When soap molecules encounter lipid particles on our skin, the tails aggregate around them to form spherical structures called micelles, creating a water-free environment. Similar things happen when they encounter enveloped viruses, such as coronavirus. Enveloped viruses carry their genome and supporting proteins inside a lipid bilayer membrane, with the proteins necessary for infection embedded in the membrane. In cells and viruses, these lipids are packed neatly into two sheets with the lipid tails facing inward. The lipid ends of the soap molecules are attracted to the lipids in the membrane. They take advantage of the presence of membrane proteins, which can perturb the neatly organized bilayer to insert themselves into the viral membrane. If there is only a small amount of soap, the soap molecules only loosen the membrane. But with more soap, they begin to create micelles around membrane lipids. They are also attracted to hydrophobic amino acids in the membrane proteins, extracting them from the membrane. The structural integrity of a virus is essential for infection. So, washing your hands with soap protects you better from infection than washing with only water. And the longer you lather, the higher your chance of destroying the virus. For the next question, why do you have to do it? Why do you have to do it? Why do you have to do it? Why do you have to do it in hand sanitizer? It's because ethanol, it's a bacteria that's quite strong. Ethanol is a senyawa that's that's the source of air and lemak that's where air and lemak is that's the source of virus COVID-19. So, it's the source of virus and it's the source of virus that's so that's the source of berkembang birak dan mati. Ini beberapa contoh dari efek samping penggunaan hand sanitizer. Ada resiko berat dan resiko ringannya. Resiko beratnya itu termasuk cairan mudah terbakar kelas 1 bisa menyebabkan koma hingga kematian bila tidak sengaja terkonsumsi. Kemudian bisa penyerapan melalui kuit apabila penggunaannya dalam skala yang sering. Menjadi zat yang berbahaya apabila tercampur dengan yang tidak seharusnya dengan metanol. Untuk resiko ringannya itu iritasi mata, batuk, muntah, konjunktivitas, sakit perut, dan iritasi mulut. Terbukti ada kasus keracunan dari hand sanitizer ini dari menurut survei di Arizona dan New Mexico pada 1 Mei 2020 hingga 30 Juni 2020 itu ada terdapat 15 kasus keracunan metanol dalam alcohol-based hand sanitizer. Kesimpulannya adalah fungsi sabun dan alkohol sama dapat membunuh virus dengan menghancurkan amplop virus. Penggunaan sabun lebih baik sebab tidak memiliki efek samping dibandingkan menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Menggunakan ABHS itu memiliki apabila terpaksa saja. Selanjutnya pada biologi. COVID-19 ini kita membagi menjadi dua tentang pengamatannya dan juga tentang jenis mutasi. Kalau pengamatan berdasarkan sumber tentang contoh COVID-19 yang diamati kami, kami mengambil dari Bioscience Report Formula 40 edisi 5 di mana pengamatannya membandingkan 17 urutan protein S yang tersedia dari Wuhan, Italia, dan 2 kasus dari India. Kalau COVID-19 sendiri adalah jenis mutasi titik dan juga termasuk ke dalam mutasi konservatif. Selanjutnya ini adalah gambar peta dunia yang menunjukkan daerah-daerah di mana data tersebut diambil. Nah, ini adalah gambar penyelesaian seklas berganda seklas protein spek dari isolat Wuhan yang sudah diselaraskan menggunakan alat online NCBI Blaspe. Bisa dilihat bahwa gambar di atas menunjukkan 100% kesamaan urutan. Lalu, gambar ini itu diambil dari isolat India yang diselaraskan menggunakan alat online Lusta Omega dengan opsi kode warna dan penyalasan seperti pada gambar di atas. Yang A menunjukkan mutasi penghapusan Y pada isolat 29 ini adalah penghapusan asam amino di posisi 114 dalam isolat India nomor 29. Di gambar A menunjukkan sutur tanpa penghapusan asam amino triloxin pada posisi 114. Sedangkan B menunjukkan bulungan untayan yang susun ulang setelah terjadi penghapusan. Nah, ini adalah gambar dari isolat Wuhan di mana daerah yang dikotak merah adalah daerah yang terlihat bermutasi di isolat India. Ini juga sama, daerah yang dikotak merah adalah daerah yang terlihat bermutasi di isolat India. Selanjutnya, ini yang C, mutasi alanin A ke valin B pada isolat 1996. Pada gambar A itu masih asam amino alanin lalu yang B sudah berubah menjadi valin. Kedua asam amino ini bersifat hidrofobik sehingga setiap perubahan yang terjadi akibat adanya mutasi itu hanya mengubah struktasi saja tapi tidak mengubah fungsi dari protein itu sendiri. Pada struktur COVID protein sendiri, pada protein itu memiliki domain S1 dan S2. S1 itu berkaitan dengan RBD yang berhubungan dengan pengikatan reseptor. Sedangkan S2 itu langsung memediasi fusi membran sel, virus, atau sel 6. Nah, hubungannya mutasi alanin ke valin ini ternyata jatuh pada S2. Jadi, berimplikasi pada fusi membran virus yang harus divalidasi sehingga berpotensi mengubah afinitas molekul terhadap reseptornya. Lalu, apa sih dampak dari mutasi ini sendiri? Yaitu, mutasi protein S ini mengubah epitab permukaan sehingga lepas dari pengenalan sistem kekebalan atau antibody inangnya sehingga menantang pengembangan vaksin lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan bahas ke bab 5. untuk kesimpulannya dari analisa kelompok kami itu sebaiknya masyarakat melakukan atau mengikuti anjuran pemerintah seperti social distancing, menjaga kesehatan, minum vitamin, memakai masker, sering cuci tangan, dan lain-lain. Yang kedua, virus dapat dilumpuhkan atau bahkan dapat dimusnahkan oleh sinar ultraviolet. Poin yang ketiga, fungsi sabun dan alkohol sama dapat membunuh virus dengan menghancurkan amplop virus. Poin yang keempat, penggunaan sabun lebih baik sebab tidak memakai efek samping dibandingkan menggunakan hand sanitizer berbasis APOL. Poin yang terakhir, terjadinya mutasi pada virus COVID-19 berpotensi mengubah cara masuknya virus dan dengan demikian menentukan infektivitas virus. Untuk sarannya, mematuhi protokol kesehatan sehingga tingkat penyebaran virus COVID-19 dapat ditekan di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, saling mencih tangan atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol apabila tidak menemukan tempat mencuci tangan di tempat umum. Yang ketiga, menjaga sterilisasi benda-benda yang biasa digunakan di sekitar kita menggunakan sinariota violet seperti alat makan, alat tulis yang di sekitar kita. Harapannya, tingkat penyebaran COVID-19 di Jawa Barat ini dapat berkurang untuk ke depannya. sekian dan terima kasih. selamat menikmati di Jawa Barat ini.